Berita beruntun dari mulai ropohnya Ketua Umum Golkar hingga rapat pimpinan Partai Golkar dikebut dalam waktu kurang dari 4 hari setelah drama pengunduran diri Sang Ketum merupakan langkah yang sangat cepat untuk sebuah partai yang berisi ribuan kader utama yang kental dan pakar serta sangat berpengalaman dalam dunia politik. Kok bisa seragam setuju semua tanpa peralaman berarti melihat kecepatannya ini artinya sudah diskenaryokan lama setiap langkah sudah diperhitungkan dan dibuat rencananya jauh-jauh hari tinggal eksekusi di lapangan yang dikode dimulai dengan Ketua Umum Golkar Erlangga harus mengundurkan diri sebelum hari penting 27 Agustus 2020. Tinggal kita saja yang kakek serentak. Dalam satu hari kita melongo serentak, mengonglah sambil berdecak, kagum, heran, marah, bingung, bahkan pasrah. Spekulasi ini mulai terbukti bukan spekulasi. Menurutnya Erlangga Hartarto dari Jabatan Ketua Umum Golkar kian jelas apa penyebabnya. Rapat pimpinan Golkar benar-benar terjadi tanggal 13 Agustus 3 hari setelah pengunduran diri. Ini sesuai dengan spekulasi pertama. Dalam rapim itu terpilih sebagai pelaksanaan tugas PLT Ketua Umum adalah Agus Umiwang Kartasasmita. Juga sesuai dengan spekulasi yang berada. Rapim juga memutuskan Munas Luholkar akan diselenggarakan dalam waktu yang sangat dekat yaitu 20 Agustus 2024. Ini juga sesuai dengan urutan dalam spekulasi. Maka kita tinggal membuka tiga spekulasi berikutnya. Kita akan menunggu kebenaran spekulasi penting yaitu Ketua Umum Golkar akan dijabat Bahlil Lahadalia dengan Wakil Ketua Umumnya Agus Umiwang Kartasasmita. Lalu spekulasi berikutnya ya ada jabatan baru yaitu Ketua Harian akan dijabat oleh Bambang Susatyo. Kemudian spekulasi yang penting yang harus diberikan juga adalah Wapres terpilih Masjid dan Raka-Bunyi Raka menjadi Ketua Dewan Pembina yang kekuasaannya dimutlakan kembali. Beberapa spekulasi pertama sudah terbukti benar adanya. Berarti spekulasi ini bukan spekulasi. Ini adalah keputusan yang sudah dibuat di bawah meja. Yang mejanya sebenarnya kaca hingga semua orang bisa lihat. Kalau kemarin orang terkejut oleh mundurnya Erlangga, hari ini orang geleng-geleng kepala. Kok bisa? Pohon beringin yang begitu rindang tumbang begitu saja. Singa netizen banyak membuat jok yang beredar menyindir partai beringin. Pohon beringin digergaji dan ditumbangkan oleh tukang kayu. Tukang kayunya pasti sakti. Lebih sakti dari pohon beringin yang berhantu sekalipun. Bahkan bukan hanya Ketua Umumnya tumbang. Sebuah ADART partai pun bakal ikut tumbang. Spekulasi mengatakan ADART Golkar akan diubah dalam Munaslub minggu depan. Dimana Ketua Dewan Pembina bisa dijawat oleh anggota yang masih baru. Yang kemudian juga wawenang Ketua Dewan Pembina diperbesar. Seperti Golkar di jaman Pak Harto. Mengapa sih Munaslub begitu terburu-buru? Ya kita semua sudah tahu pendaftaran calon kepala daerah batas akhirnya adalah tanggal 27 Agustus. Dengan Munaslub diselenggarakan 20 Agustus Ketua Umum yang baru punya waktu menandatangani berkas pencalonan kepala daerah. Juga punya waktu untuk menunjuk calon selain yang sudah terlanjur dijanjikan Ketua Umum yang sebelumnya. Yang pokoknya tidak boleh ada anis. Dan pokoknya partai PDIP harus tidak memenangkan satupun wilayah pilkada. Langkah tersebut jenius, cerdas, membuat gecak kagum, membuat geleng-geleng. Sambil kita bertanya berjamaah. Kok bisa ya? Peace.